Hari ini, saya mau berbagi pelajaran dari buku Sejarah Penebusan yang kedelapan. Buku kedelapan ini berisikan tentang perjanjian Sulu yang diratifikasi antara Allah dan Abraham. Dan poin kuncinya adalah tiga tempat di mana umat Israel menetap. Mereka menetap di Mesir selama 430 tahun, 40 tahun di Padanggurun, dan di Tanah Kanan selama 16 tahun mereka menaklukannya. Dan ini adalah peristiwa yang terjadi saat itu. Ini yang ada di pembacaan hari ini. Dan saya mau membahas sejarah penembusan Allah yang terkandung di dalam peristiwa ini. Judul hari ini adalah makna sejarah penembusan dari perjalanan Esodus ke Kanaan. Ayat pembacaan hari ini diambil dari kitab ulangan. Dan kitab ulangan adalah kotba perpisahan Musa menjelang kematiannya. Dan kata permohonan terakhirnya kepada umat. Musa tidak bisa masuk ke Kanaan. Jadi sebelum kematiannya, ini adalah kotba perpisahannya kepada umat dan kata permohonan terakhirnya kepada umat di dataran Moab. Di dalam firman ini menampakkan kesungguhan hati Allah yang telah membuat umat Israel berjalan di Padanggurun selama 40 tahun. Jadi, maksud hati Allah kenapa Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir dan membuat mereka berjalan di jalan yang sulit ini diungkapkan dalam satu kalimat, yaitu pada akhirnya untuk berbuat bayi kepada mereka. Lalu, apa tujuan Allah membuat umat Israel menempuh sederhana dari Esodus sampai Kanaan? Selama 40 tahun pejalanan Padanggurun, Akita berkata adalah untuk berbuat baik bagi mereka. Dan dari Mesir sampai Padanggurun dan terus berlanjut sampai penaklukan Kanaan, semua proses ini, apa tujuan Allah dari semua proses ini? Ini adalah untuk berbuat baik bagi mereka. Jadi, Allah kepada umatnya, Allah mau berikan berkat langit baru dan berkat bumi baru. Jadi, agar mereka masuk ke dalam langit baru dan bumi baru ini. Langit baru dan bumi baru. Jadi, agar mereka masuk ke langit baru dan bumi baru. Dan pada akhirnya, ini adalah maksud hati dan tujuan Allah menuntun umatnya. Dan yang pertama, perjalanan bangsa Israel menempuh perjalanan Esodus sampai Kanaan. Apa makna penebusan yang terkandung di dalam peristiwa ini? Nah, kita akan coba melihatnya. Yang pertama, di dalamnya terpadatkan seluruh proses pekerjaan penyelamatan dari Allah. Semuanya itu dipadatkan. Itu dipadatkan. Yang kedua, alasan Allah memilih umat Israel, turut campur tangan dalam sejarah mereka dan menuntun mereka, adalah untuk memperdengarkan kisah pekerjaan penyelamatan terhadap seluruh umat manusia lewat jejak kehidupan mereka. Jadi, jawabannya adalah pekerjaan penyelamatan. Jadi, kisah pekerjaan penyelamatan Allah, ini yang Allah mau beritahukan. Yang kedua, memang Alkitab mengulang kisah ini terus menerus. Kisah apakah ini? Yaitu kisah perjalanan dari umat pilihan Israel dari Mesir ke Kanaan dan seluruh perjalanan ini terus diulangi. Jadi, di dalam kisah ini, seluruh sejarah penembusan Allah dari permulaan, proses, kemajuan sampai akhir, semuanya terkandung di dalamnya. Dan semua kisah tersebut Allah mengulanginya melalui bermacam-macam kisah-kisah di Alkitab. Yang pertama, jadi itu terus berulang di situasi yang beragam berdasarkan zaman. Dikatakan beragam dan berbeda berdasarkan zaman. Dan ada juga perbedaan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi, tempatnya berbeda. Yang pertama, tempatnya berbeda. Yang kedua adalah karakter utamanya juga berbeda. Jadi, di setiap zaman, tempat dan karakternya itu berbeda-beda. Dan Allah mengulangi sejarah penyelamatannya itu. Dan yang ketiga, isi dari peristiwa itu juga berbeda. Isi yang dipadatkan di dalam peristiwa itu semuanya berbeda-beda. Di dalam zaman Adam, itu dipadatkan di dalam penciptaan Adam. Dan pada zaman Nu, itu tentang air bah dan tentang pembangunan batra. Jadi, dalam beragam situasi, kisah ini terus diulang. Jadi, kisah penyelamatan Allah di perjanjian lama bukan hanya memberitahukan tentang permulaan dan bagian tengah saja. Tapi, diberitahukan dari permulaan sampai akhir. Semuanya itu terkandung di dalam perjanjian lama. Ini ada ayatnya di Yesaya 46 ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi, katakan Allah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian jadi, sejarah akhir zaman Allah memberitahukan dari mulanya. Kisah penyelamatan Allah Allah tidak menyatakan hanya sebagian saja tapi seluruh set mulai dari permulaan pertengahan sampai akhir. semuanya itu melalui beragam situasi di zaman yang berbeda dan juga tempat dan orang yang berbeda. Dan Allah terus-menerus memberitahukannya itu tanpa hentinya pada kita. Tapi, semua ini pada akhirnya akan digenapkan di Yesus Kristus. Itu semua akan digenapkan di Yesus Kristus. Di Ibrani 1 ayat 1-2 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara. Dikatakan Allah berulang kali dan dalam berbagai cara bicara. Jadi, ini adalah dikatakan berulang kali dan dalam berbagai cara bicara. Ini adalah sebagian. Ini adalah sebuah bayangan. mereka tidak bisa mengungkapkan semuanya tentang hal yang sebenarnya. Jadi, ini dilakukan dalam berbagai hal, dalam bagian-bagian. Itu yang dikatakan. Dan juga dikatakan pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi, banyak nubuat di perjanjian lama ataupun banyak bayangan-bayangan di perjanjian lama peristiwa-peristiwa di perjanjian lama yang dinubuatkan. Tapi, semua ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Satu persen digenapi dengan sempurna. Dan penggenapan ini juga telah sampai ke umat Allah. Penggenapan ini telah sampai ke umat Allah dan ini adalah bagian dari penerapan. Kita harus menerapkan ini dan itu adalah di mana pekerjaan keselamatan Allah berakhir dan selesai. Melalui Yesus Kristus, peristiwa ini digenapi dan ini menjadi Injil. Dan ini tersebar ke seluruh dunia dan sekarang telah sampai juga pada kita. dan ini juga diaplikasikan di dalam iman kita masing-masing. Yesus menggenapinya dan itu tidak berakhir di sana saja. Ini juga harus digenapi di dalam umatnya dan itu adalah ketika pekerjaan keselamatannya selesai. Lalu peristiwa penyelamatan Allah bagaimana itu dinyatakan di setiap zaman? Kita akan lihat beberapa contohnya. Yang pertama di zaman Adam. Di zaman Adam kalau kita lihat di kejadian 2 Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Di sini kita lihat ada kata debu, nafas hidup dan makhluk hidup. jadi pada zaman Adam ketika Allah menciptakan manusia itu adalah makhluk debu tanah tapi dengan nafas hidup ia menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup di taman Eden menerima suatu pelatihan khusus dan mereka harus menjadi makhluk rohania. Mereka harus disempurnakan menjadi makhluk rohania. Itu yang Allah inginkan. Jadi makhluk rohani ini di 1 Korintus 15 ayat 4-4 di sana dikatakan tubuh kita ini juga terdiri dari tubuh alamnya tapi juga ada tubuh rohania. ditaburkan tubuh alamnya yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi ada tubuh alamnya maka ada pula tubuh rohania. Jadi makhluk debu tanah ini ada makhluk debu tanah tapi tujuan kita adalah menjadi manusia rohania. makhluk makhluk debu tanah tidak bisa berkomunikasi secara rohania dengan Allah. Makhluk debu tanah tidak ada komunikasi secara rohania dengan Allah. Tapi di sisi lain makhluk hidup yang menerima nafas hidup dari Allah bisa berkomunikasi secara rohania dengan Allah. Mereka menerima nafas hidup dari Allah dan mereka bisa berkomunikasi secara rohania dengan Allah. Di Taman Eden manusia itu dilatih untuk waktu tertentu di Taman Eden. Adam sejak mula dia tidak diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Taman Eden adalah wilayah khusus. Ini adalah wilayah khusus yang Allah siapkan. Ini adalah tempat khusus pelatihan. Dan ketika kamu memasuki tempat itu semuanya akan dipersiapkan untuk kamu. Makanan, pakaian, semua yang kamu butuhkan untuk hidup semua itu disediakan di tempat pelatihan khusus ini. Tapi kenapa Adam di Taman Eden harus dilatih untuk waktu tertentu? Ketika manusia diciptakan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, mereka disuruh untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan berkuasa atas ciptaan-ciptaan. Tapi ini tidak terjadi di awal. Ini tidak terjadi sejak awal. Di Taman Eden, dia perlu untuk menerima pelatihan khusus untuk waktu tertentu dan ketika ia telah menjadi makhluk rohania, maka ia bisa meninggalkan pagar-pagar di Eden dan menaklukkan seluruh dunia dan berkuasa atasnya. Makhluk rohania adalah makhluk sempurna yang kekal. Makhluk hidup hidup dihasilkan melalui memakan buah dari pohon kehidupan. Jadi jawabannya adalah buah pohon kehidupan. Kita harus disempurnakan menjadi makhluk rohania. Yang kedua, kita akan lihat zaman Nuh. Kisah pekerjaan penyelamatan Allah yang terlihat di zaman Nuh ialah melalui pergerakan penyelamatan dari Batra. Pergerakan penyelamatan dari Batra. Pembangunan Batra. Melalui ini, dunia di mana kejahatan manusia sangat besar, semua kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa itu dihakimi dan dihapus. dan setelah itu datanglah dunia baru. Dunia baru ini, dunia seperti apakah dunia baru ini? Yang pertama, kisah pekerjaan penyelamatan Allah yang terlihat di zaman Nuh merupakan bayangan dari datangnya dunia baru melalui eskatologis pergerakan penyelamatan dan penghakiman. Jadi, jawabannya adalah dunia yang baru. ini adalah bayangan dari datangnya dunia yang baru. Dunia yang baru pada akhirnya menunjukkan pada langit yang baru dan bumi yang baru. Peristiwa yang terjadi di zaman Nuh itu bukan hanya sebuah sejarah. Ini bukan hanya terjadi di masa lampau, tapi juga di masa depan di mana kita mengharapkan langit baru dan bumi baru. maka itu kita harus mengetahui istinya. Ini adalah sebuah peristiwa eskatologi. Matius 24 ayat 37 sampai 39 berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelah pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawini sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batrah dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air batu datang dan menyelengyapkan mereka semua. Demikian pula hal kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi semua hal-hal yang terjadi pada zaman Nuh, itu adalah bayangan dari semua yang akan terjadi di akhir zaman. Halaman selanjutnya, jadi dunia setelah air bah adalah bayangan dari langit baru dan bumi baru yang akan datang setelah penghakiman di waktu akhir. Apa itu langit baru dan bumi baru? dunia yang baru setelah air bah itu adalah bayangan dari ini. Dan di sini ada dua hal utama yang berubah. Ada dua hal utama yang berubah. Pada zaman Nuh, bayangan yang terjadi pada zaman Nuh, apakah itu? Karena kita ada ubah di depan kita, maka ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. yang pertama, akan ada ubah terhadap tubuh kita. Tubuh kita akan diubah. Tubuh kita akan diubah. Kalau tubuh kita tidak diubah, maka kita tidak bisa masuk ke langit baru dan bumi baru. Dan yang kedua, dunia akan berubah. jadi dunia akan berubah. Jadi perubahan langit dan bumi. Dan ini akan menjadi seperti apa? Bagaimana tubuh kita berubah ketika diubah? Bagaimana tubuh kita berubah ketika diubah? Alkitab tidak memberitahukan hal ini secara spesifik. Tapi tubuh kita itu diubah itu berdasarkan kita mengubah manusia lama kita. tapi bagaimana dengan langit baru dan bumi baru? Apakah itu akan seperti dunia berbeda sepenuhnya dari langit dan bumi yang ada saat ini? Atau sedikit saja berubah dari langit dan bumi yang kita tahu? Bisa banyak diskusi tentang hal ini. Tapi dunia baru ini dideskripsikan sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. Dan apa arti dari kata baru ini? Dikatakan langit dan bumi lama atau langit dan bumi yang pertama itu sudah dasar dari langit baru dan bumi baru. Jadi langit baru dan bumi baru tidak akan sepenuhnya berbeda dari langit dan bumi yang kita ketahui. Tapi itu akan berdasarkan pada langit dan bumi yang kita tinggal sekarang yang ada. Wayuh 21 ayat 1 berkata, Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama terlalu berlaru dan tidak ada lagi. Dikatakan langit yang pertama dan bumi yang pertama dan kita telah mengerti apa maksudnya itu. Di sini juga dikatakan tentang laut. Laut tentu adalah bagian dari langit dan bumi. Tapi di sini laut secara khusus ditunjukkan karena ini adalah tempat di mana antikristus akan muncul. Oleh sebab itu saya merasa kenapa ini dipisahkan, ditekankan. jadi langit baru dan bumi baru itu sepenuhnya berbeda dengan langit dan bumi yang kita tinggal. Apakah akan sepenuhnya berbeda? Sepertinya ini memberitahukan pada kita bahwa itu akan sangat berbeda. Di Wayu 21 E5 ia yang duduk di atas tata itu berkata lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ketika kita lihat ini apa itu datangnya langit baru dan bumi baru itu adalah pembaharuan dari segala hal segala ciptaan semuanya dibuat menjadi baru pembaharuan dalam segala hal di dalam langit baru dan bumi baru itu kita tidak akan bisa menemukan gambar masa lalu kita atau seperti apa bentuk di masa lalu ketiga sekarang kita akan lihat di zaman Abraham di zaman Abraham pekerjaan penyelamatan Allah di zaman Abraham Abraham lahir di Urkasdim dan dia dituntun ke Tanah Kanaan dan dia tinggal di Kanaan dan itu adalah iman yang besar untuk bisa meninggalkan Urkasdim tapi di dalam proses itu imannya tidak diakui tapi ada di satu tempat dimana imannya diakui oleh Allah dan itu ada di Gunung Moria di Gunung Moria kisah penyelamatan Allah di zaman Abraham ini menunjukkan perjalanan disempurnakannya iman dari seorang pribadi Abraham ini menunjukkan perjalanan disempurnakannya iman dari seorang pribadi Abraham iman Abraham disempurnakan di Gunung Moria ketika ia hendak mempersembahkan isak anaknya anak satu-satunya jadi kisah pekerjaan penyelamatan Allah di zaman Abraham membantu kita untuk mengerti iman seperti apakah yang Allah akui iman yang Allah akui itu tidaklah mudah benar-benar tidaklah mudah melalui ini ini menjadi sebuah petunjuk bagi kita ini adalah sebuah petunjuk bagi kita kita harus waspada terhadap pandangan yang menganggap penyelamatan sebagai murahan karena pandangan ini ada teori yang salah pandangan ini berkata bahwa asalkan sekali saja kita diselamatkan maka itu untuk selama lamanya kita harus hati-hati karena teori ini membuat orang malas untuk berusaha terus-menerus menjadi kudus ini adalah pandangan yang salah ini adalah pandangan yang sangat malas dan kita bisa tahu tentang ini melalui kisah Abraham iman yang diakui Allah kita akan lihat ayatnya di kitab perjadian kita bisa lihat bahwa Allah berkata akhirnya saya tahu engkau takut akanku dan ini adalah iman yang diakui oleh Allah dan Allah memperlihatkan ini kepada kita melalui kehidupan Abraham yang keempat pada zaman bangsa Israel Mesir Mesir adalah sebuah kota kejahatan dan melalui pelatihan di padang gurun setelah mereka dilatih mereka masuk ke kanan ke tanah perjanjian dan di sana mereka membentuk sebuah bangsa bangsa yang percaya pada Allah yang mempunyai iman yang baik dan ini adalah yang Tuhan harapkan dari mereka dan sama dengan pelatihan di padang gurun berkat yang Allah berikan kepada Adam untuk digenapkan Adam harus menerima pelatihan dalam kurum watur tertentu dan sama seperti orang Israel dengan masuk ke tanah kanaan mereka juga membentuk bangsa ini bangsa yang berpusat pada Allah dan untuk melakukan itu mereka harus melalui pelatihan di padang gurun karena jika tidak maka berhala dan dosa kejahatan di Mesir akan terus mereka pegang akan terus-menerus terjadi di kanaan itu akan bertumbuh dan tanah kanan tidak akan menjadi tanah perjanjian tapi tanah itu akan tercermar dan akan menjadi tanah dosa ini menunjukkan asas dari perjanjian lama yaitu gambaran akan kerajaan Allah menjadi nyata di perjanjian lama gambaran akan kerajaan Allah paling dinyatakan pada waktu zaman Raja Daud Raja Daud walaupun ia berbuat dosa tapi Allah tetap sangat senang akan dia Allah benar-benar sangat gembira akan dia dan orang Israel juga menganggap dia sebagai figur terbaik di dalam sejarah mereka jadi ini adalah gambaran kerajaan Allah di perjanjian lama ketika dinyatakan sekarang mari kita lihat zaman perjanjian baru bagaimana kisah pekerjaan penyelamatan itu dibukakan orang yang berdosa melalui pergerakan gereja mereka menjadi orang yang benar mereka menjadi orang benar tujuan dari pergerakan gereja di zaman perjanjian baru adalah untuk membuat orang yang berdosa menjadi orang yang benar melalui pertobatan di zaman perjanjian baru gambaran dari kerajaan Allah diwakili dengan sempurna di tujuh perumpamaan tentang kerajaan sorga di matius 13 ini adalah perwakilan yang terbaik sekarang mari kita lihat di akhir zaman pada akhir zaman umat kristus mereka bukanlah lagi orang yang berdosa ini bukan lagi penyelamatan bagi orang-orang berdosa tapi ini untuk para umat kudus orang-orang yang percaya melalui pergerakan rohania gereja pada akhir zaman karena ada kata rohania jadi kita bisa lihat ada perbedaan yang besar dengan pergerakan gereja pada hari ini yang kita ketahui dan komunitas umat Allah yang masuk ke langit baru dan bumi baru ini adalah kisah yang diberitakan gereja rohani pada akhir zaman dibangun untuk eskatologi pergerakan penyelamatan jawabannya adalah rohania gambaran dari gereja rohania apa itu gambaran sejati dari gereja rohania kita pasti bertanya akan ini bukan jadi akan ada gereja rohania pergerakan gereja rohania sejati adalah sebuah pekerjaan yang memisahkan orang jahat dari orang yang benar untuk menambah kesempurnaan dari orang yang benar di matius 13 ayat 49 berkata demikianlah juga pada akhir zaman malekat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar kesimpulan perjalanan dari esodus ke kanaan yang orang Israel jalani menunjukkan asas pergerakan dari gereja yang dibangun di bumi ini dan ini juga menggunakan proses perjalanan iman dari masing-masing pribadi jadi ini adalah perjalanan iman ini menunjukkan proses itu ketika kita melihat kehidupan di Mesir itu menunjukkan asas dari seorang manusia dilahirkan di dunia berdosa dan hidup sebagai seorang berdosa sebelum ia dipanggil Allah untuk kita ini seperti tahap sebelum kita mengenal Allah lalu lalu kehidupan di padang gurun menunjukkan pada asas dari kehidupan gereja dimana umat yang telah dipanggil berkumpul dan imannya dilatih umat kudus harus dilatih untuk dikuduskan dengan firman dan doa yang ketiga selanjutnya pergerakan penaklukan kanaan menunjukkan pada asas penyebaran firman Allah dimana umat-umat yang telah dilatih melalui kehidupan gereja sekarang mereka menyebarkan firman ke seluruh dunia dalam penyebaran firman dan prosesnya semua kekurangan kita itu akan diperliharkan dan disempurnakan maka dari itu kita harus bisa memerisa iman kita sendiri melalui langkah kaki yang dijalankan oleh umat Israel dimanakah saya sekarang dalam kehidupan iman itu adalah langkah kaki dari umat pilihan dari esodus ke kanaan yang ditunjukkan dalam pejalanan itu di zaman ini iman yang dituntut dari kita adalah iman yang diperlukan untuk menaklukkan kanaan jika jika saya tidak rajin di gereja karena saya mas terikat dengan hal-hal dunia maka saya belum keluar dari iman mesir iman mesir itu adalah iman seorang budak budak harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan roti jadi mereka tunduk pada dunia mereka mendengar dunia untuk bisa hidup untuk bisa makan ini adalah kehidupan yang ditunjukkan itu dan jika iman saya masih belum teguh dan masih memudar masuk dan keluar maka saya belum keluar dari iman padang gurun ini adalah iman padang gurun maka setelah menerima visi besar ini masih tidak bisa percaya sepenuhnya hati masih goya karena situasinya sulit dan percobaan maka iman goyang jika kita masih di tahap ini maka iman kita masih di tahap iman padang gurun iman seperti apa diperlukan untuk menaklukkan kanan itu adalah iman yang kuat dan teguh tanpa goyang itu adalah iman yang diperlukan untuk menaklukkan kanan jadi melalui kisah pekerjaan penyelamatan Allah kita tidak bisa hanya melihat dimana kita bukan hanya bisa melihat dimana kita sedang berdiri dalam kehidupan iman kita tapi kita juga bisa melihat ciri-ciri khusus pekerjaan penyelamatan di akhir zaman untuk memberitahukan itu pada kita Tuhan dalam berbagai situasi zaman telah menyatakannya pada kita kita harus mengerti ciri-ciri khusus dari kisah ini dan berpegang padanya dan menjadi pemimpin dari kisah itu melalui firman ini semoga kita mengerti sejarah penyelamatan Allah dan memeriksa dimana kita sedang berdiri di dalam kehidupan iman kita sekarang dan mengerti iman seperti apa yang Allah kendaki dari kita pada akhirnya dan bagaimana pekerjaan penyelamatannya akan dibuka dan semoga kita memiliki iman Abraham yang diakui Allah maka itu saya berkati di dalam nama Tuhan mari kita berdoa Allah Bapak terima kasih banyak dibawa kasih karunia besarmu engkau telah mengizinkan konferensi musim panas ini dan disebabkan karena COVID-19 umatmu tidak bisa berkumpul dan saring bersekutu melalui acara ini tetapi melalui media online engkau telah mengizinkan kami untuk bertemu melalui firman dan kami berterima kasih atas ini semoga dalam waktu ini sekali lagi kami bisa mengerti pesan yang engkau berikan semoga kami bisa menemukannya dan kami bisa mengenapkan pengenapan dan kesempurnaan yang engkau inginkan tolonglah untuk terus bersama dengan kami di semua acara-acara di konferensi musim panas ini dan walaupun kami dalam keadaan sulit semoga kami dihibur melalui firman dan semoga ada pengertian yang besar akan firman semoga iman kami akan naik ke tahap selanjutnya dan semua ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang bersyukur amin terima kasih terima kasih terima kasih